Intro Sahabat kita masuk di wilayah Desa Bancangan Tepatnya Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Jalan Poros di sebelah utara Desa Bancangan Yang ke timur menuju ke arah Kabupaten Trenggalek, sahabat Sedangkan yang ke barat menuju ke arah Kota Ponorogo Perbatasan dengan Desa Campurjo terletak di sebelah utara Desa Bancangan Sebelah barat Desa Ngasinan Sebelah selatan Desa Bedingin Dan sebelah timur Desa Maguan dan Desa Ngelewan Nah, sahabat Tiba Yusima dimanapun berada Kapuro Masuk Desa Bancangan terletak di Jalan Poros Masuk Desa Bancangan Di sebelah utara Di sana digambarkan patung Klono Sewandono Seorang Raja Pantarangin yang bisa mengalahkan Raja Singoludoyo di Blitar Ketika bersama-sama untuk mempersunting Seorang putri dari Kediri Yakni Putri Songgolangit Kita masuk di masjid yang sangat legendaris, sahabat Masjid Abu Bakar Di mana terletak di sebelah barat Jalan dari pintu masuk Kapuro Desa Bancangan ke selatan Arah menuju ke Balai Desa Bancangan Masjid ini merupakan masjid tertua Di wilayah Desa Bancangan Dari inisiatif dari para Gus Duryat dari Yang Abu Bakar Didirikanlah sebuah madrasah Ibtidakiyah dan Paut Pendidikan anak usia dini Yang dinamakan Abu Bakar MI Abu Bakar Paut Abu Bakar Makam beliau Yang Abu Bakar Terletak di sebelah barat dari masjid Abu Bakar Tepatnya di sebelah utara dari imaman masjid Abu Bakar ini Di sana berjajar Bergampingan dengan pendiri dari desa Bancangan Makam yang Abu Bakar Pendiri masjid Abu Bakar Ini terawat dengan sempurna Di mana pintu yang masuk di makam utama ini Masih pintu relief pada masa kejayaan Majapahit kala itu Nah di sana makam pendiri dari pada desa Bancangan ini Di sana menunjukkan bahwasannya adanya kerjasama antara yang babat desa Bancangan dengan ulama pada kala itu Yakni yang Abu Bakar bersama-sama untuk membina masyarakat pada kala itu Yang Abu Bakar membina di segi religinya Di segi syariatnya Kemudian sang pendekat pendiri dari desa Bancangan Konsentrasi di bidang bapatan alas Kita ke selatan dari masjid Abu Bakar Berdiri megah Balai desa Bancangan Disinilah para pemangku kebijakan Bapak kepala desa, Bapak cari, Bapak kami tuwa Serta perangkat desa yang lainnya Selalu dan selalu membuat program Memikirkan bagaimana kesejahteraan desa Bancangan Sahabat kita ke timur Dari sebelah selatan jalan Balai desa Disana ada gunung Yang namanya Gunung Tengger Disinilah Dalam babat Ponorogo Sebuah tempat dimana Yang Suryo Alam Mokso Yang Suryo Alam Setelah mengadakan Adu Tanding bersama dengan Yang Patoro Katong Dicari tidak ada dalam bentuk fisik Dari yang Suryo Alam Namun meninggalkan informasi terkait dengan Keberadaan Ponorogo Desa Bancangan Selalu berbenah Di sebelah barat Ada juga Kapuro Bintu masuk Bancangan Bahjono Beserta para-para Rekan beliau Membuat patung Warok Dan putri Dari yang Suryo Alam Yakni Intan Gandini Yang merupakan Istri Salah satu Di antara istri Dari pendiri Kota Ponorogo Sebetulnya Patung Warok Dan Patung Putri Intan Gandini Pak Lurah Menginginkan Diletakkan di atas Bagaimana Di atas Kapuro Namun Ketinggian dari Kedua patung ini Kurang lebih Dua meter Dan Ternyata Setelah diukur Menyentuh Jalur PLN Yang tidak Terisolasi Jadi sangat Bahaya Pun pula Juga harus Membayar Sejumlah nominal Untuk Dipaksakan Apabila dipaksakan Diletakkan di atas Seperti Patung yang Di utara Suro Diro Jayaningrat Apabila Diteruskan Lebur Eng Pangastuti Merupakan Sebuah kata Yang Sangat Bermakna Luar biasa Sekali Dimana Kejahatan Itu Akan Hancur Lebur Deneng Pangastuti Tetapi Kebajikan Itu Pasti akan Jayaningrat Selalu Akhir Dari Kebaikan Itu Kemenangan Jaya Terima kasih Atas Kebersamaannya Tetap Dukung Kibayushima Bagi yang Belum Subscribe Lonceng Dibunyikan